Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melihat proses perbaikan tanggul yang ada di Besok Koboan atau Sungai Koboan di bawah Jembatan Geladak Perak Jadi seperti yang diketahui, tanggul ini jebol beberapa waktu yang lalu terkena banjir dari leher dingin semeru Tanggul yang jebol ini sepanjang 10 sampai 15 meter Oke, kita akan sedikit mendekat Bisa dilihat di bagian kiri yang jebol itu bagian fondasi atau bagian tanggul yang paling bawah sudah diperbaiki ya Sementara untuk yang di sebelah kanan nampaknya masih belum ini Masih terlihat juga untuk karung pasir Masih berada di bagian bawah tanggul ini Ini mungkin gunanya untuk menahan tanggul supaya tidak tambah jebol lagi teman-teman Atau mungkin kalau ada teman-teman yang tahu fungsinya bisa tulis komen di bawah Oke teman-teman, kita akan coba ke ujung dari tanggul ini ya Terlihat juga ada satu bagian juga yang masih berlubang Masih terlihat juga untuk karung pasir masih ada di atas ya Oke, eskavator mulai bekerja Jadi dia mulai mengumpulkan batu ya Jadi nanti batu-batu ini yang dimasukkan ke dalam bronjong yang terbuat dari kawat Oke, kita pelan-pelan terbang ke ujung sebelah utara dari proyek tanggul ini Terlihat eskavator sedang mengeluk pasir Oke, di sebelahnya juga ada terlihat bekerja yang memasukkan batu ke dalam truk Sekilas teman-teman bisa lihat ya Bekerja ini ada yang memakai helm kuning dan helm putih Jadi untuk helm kuning ini bisa dibilang adalah Ada pelaksana atau pekerjanya Sementara yang pakai helm kuning ini Adalah pengawasnya Atau surveyor Atau mungkin kalau saya salah Mungkin teman-teman yang tahu juga bisa tulis di komentar di bawah Oke, ini adalah kendaraan yang digunakan bekerja Diparkir di sebelah atas ya Lumayan ada banyak Dan ini adalah ujung tanggul yang berada di bawah jabatan Gerdak Berak Dan ini adalah sekilas kondisi sungai Koboan Oke, kita lihat lagi aktivitas bekerjanya Oke, teman-teman bisa lihat Ada batu-batu ya Yang dikumpulkan di tengah aliran Mungkin batu-batu ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam kawat beronjong Dan dipasang untuk menambal beronjong yang rusak Sekali lagi bisa dilihat ya Ini adalah kesibukan bekerja yang memperbaiki tanggul Yang jebol karena dihantam banjir di bawah sungai Gerdak Berak Jadi pada tanggal 14 Juni kemarin Itu terjadi banjir lagi ya Di sungai Besok Koboan ini Tercatat di amplitudo seismograf pos pantau gunung Semeru Yaitu sebesar 30 mm Bisa dilihat juga ini Ada pekerja yang sedang menurunkan Ini ya, kawat Beronjong kawat untuk nantinya diisi batu Di sebelah kanan teman-teman juga bisa lihat Di bagian bawah itu Kondisi tanggul yang jebol Dan belum diperbaiki Jadi seperti ini teman-teman Aktivitas perbaikan tanggul yang jebol Di bawah jembatan Gerdak Berak Kalau teman-teman ada yang penasaran Seperti apa banjirnya Bisa dilihat di channel warga Semeru Jadi channel warga Semeru itu adalah salah satu channel youtube khusus tentang Semeru juga Oke bisa dilihat ini adalah aliran Besok Koboan yang ke selatan teman-teman Oke teman-teman Mungkin sekian dulu pada kesempatan kali ini Jika teman-teman ada masukan atau pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat Silahkan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat dan tetap semangat Jumajang bangkit